Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke e-kologium komuniti pembelajaran profesional hari kedua Tuan-tuan dan puan-puan sidang maya yang dihormati sekalian Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti program ini melalui pautan yang dikongsikan dalam poster dan melalui ruangan cat yang disediakan Suka kami mengingatkan agar tuan-tuan dan puan-puan mengisi borang kehadiran hari kedua dan maklum balas program melalui pautan yang disediakan bagi tujuan rekod dan sijil penyertaan Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Tanpa membuang masa, saya serahkan seksi pembentangan perkongsian amalan terbaik e-kologium hari kedua kepada moderator Puan Laura Julius dari SMK Bongawan 2 di bilik satu, sidang satu dan Puan Dayang Suhaila binti Saleh di bilik dua, sidang dua dipersilakan Terima kasih Tuan Pengacara Wajlis Selamat petang dan salam sejahtera Salam papar smat mendukung aspirasi mendahului perubahan Saya, Puan Laura Julius selaku moderator pada petang ini mengucapkan selamat datang kepada semua pembentang dan penonton sidang maya yang saya hormati sekalian Terima kasih kerana sudi bersama dalam program e-kologium komuniti pembelajaran profesional kali pertama 2021 Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Papar Bersama-sama kita pada hari ini adalah pembentang perkongsian amalan terbaik dari tujuh buah sekolah yang akan saya maklumkan kemudian Untuk makluman sidang maya sekalian perkongsian mereka akan disampaikan melalui rakaman video dan disusuli dengan sesi soal jawab Namun, saya akan memilih satu soalan sahaja untuk diajukan kepada pembentang Baiklah, tanpa membuang masa izinkan saya membacakan biodata pembentang yang pertama dari SMK Majakir Beliau adalah Puan Siti Halimutu Sadiah, Osman berkelulusan Akademik Seljana Muda Pendidikan Tisol berpengalaman mengajar selama 12 tahun Sebagai guru ekonik di sekolah Marilah kita mendengar rakaman perkongsian dari SMK Majakir Dipersilahkan Assalamualaikum dan selamat pagi Namun, nama saya Siti Halimutu Sadiah dan nama saya Khairun Nisa Harun Kami dari SMK Majakir Papar dan kami berfokus pada soalan bahasa Inggeris Jadi hari ini, kami akan berkongsi dengan anda mengenai SurviveKid untuk mengambil pembentangan Bagaimana kita mendengar pembentangan SurviveKid? Sebelum pelajaran dan pelajaran kami, kami mendapatkan bahawa pelajar kami mempunyai masalah dalam hubungan dan ini memberikan efekan kepada pelajaran pembentangan mereka Jadi, masalah ini adalah multiple choice questions, a sentence formation and fill-in-the-blanks questions. This marks, this is the marks that we get from pre-test analysis. As you can see, most of the students do not get good marks. After we get the marks from the pre-test, we come out with the kit that we call Servime Kit. Servime is the short terms of Subject-Verb Agreement Intensive Module Kit. The general objective here to overcome students' weak understanding and misuse of Subject-Verb Agreement in sentence formation. Collaborative PLC tools we use are Data Analysis and Teacher Sharing. We try to teach and apply the kit to selected students, which is from Form 1 to 3, about 25 students from intermediate to weak students. And the time implementation is from 7 April to 18 June. Okay, this is the pre-test materials we use, which is I have already shown you in the previous slide. Okay, this is the implementation of action. The table shows you the sixth step that we did, which is based on the first step, we teach the students to differentiate the subject and the verb. And we give the students the example based on the pictures. Okay, besides that, we also teach the students to identify the subject and the verb in the sentences given. And at the end of the teaching and learning, we give the students a simple exercise, which is we ask the students to match subjects to their verbs in the text. Okay, second steps, we teach the students about a verb table with the meanings and the different forms of verbs used in the sentences. Third step, we teach the students about simple present tense using various ways of learning. For example, based on the video, the formula, the formula, the formula and also simple notes. And we give the students intensive practice at the end of this lesson. Okay, step four, we teach the students about present continuous tense using various ways of learning. For example, video, formula and simple notes. And at the end of the teaching and learning, we give the students intensive practice. Okay, step five, we give the students more practice based on what they have learned from step one until step four. Okay, we try to apply the Survive Kit from step one until step four. Okay, the last step, which is step six, we give the students the post-test to test the understanding about subject verb agreement of or about our Survive Kit. Okay, this is the post-test materials that we give to the students, which is we give in the Google form. And Sam asked the pre-test. The questions that we give is based on multiple choice questions, fill in the blanks and sentence formation. Okay, this is the Survive Kit. In our Survive Kit, we provide a very simple notes with the formula to help the students to memorize and understand about subject verb agreement easily. Besides simple notes and also the formula, we also provide a picture to help the students more understand about subject verb agreement. Okay, the impact using the kit is very good. The graph show you two different lines, which is the green line is referred to the marks for pre-test and the red line is the marks for post-test. As you can see, after we try to teach the students using the kit, their scores becomes higher than before, which it is sure that the kit really help the students in order to understand the using of subject verb agreement in their writing. Okay, to sum up, we gladly want to highlight that this Survive Kit has definitely improved the students' performance in writing. However, this project is much more than just about performance. In fact, what the students gain throughout the process, while we are conducting the procedures, could be much more valuable as they learn about their own strengths and weakness. And in the future, we plan to widen the topic that we have covered so far. Okay, that's all from us. Thank you. Thank you. Terima kasih di atas perkongsian dari Puan Siti sebentar tadi. Semoga perkongsian itu tadi bermanfaat kepada kita semua. Baiklah, kita beralih kepada sesi soal jawab. Soalannya ialah, apart from giving positive impacts to the students and parents, how does this project affect you as educator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good afternoon. Thank you to the moderator for the questions. Alright, okay. To be honest, this project indeed has affected us in a great way. As an educator, it is important to understand the students' needs according to their background, knowledge and level proficiency. As we work as a team, our collaboration is the one that we're mostly grateful for. Since by working together, we learn it is pivotal to always be open and discuss the trouble that we have while teaching. We especially learn how different the students are we get to exchange ideas regarding the way of teaching and also the way of how the student process our teachings according to their level respectively. We managed to narrow down or curb the difficult situation as we could see a bigger picture and a better understanding of the students' needs. Okay, this is definitely not something that you can have without collaboration or discussion like this. Thank you. Okay. Terima kasih Puan Siti. Very good answer. Saya berharap semua puas hatilah dengan jawapan yang diberi sebentar tadi. Terima kasih di ucapkan kepada pembentang dari SNK Majakir. Baiklah, kita teruskan pembentangan yang kedua dari SNK Takis. Sebelum itu, saya bacakan biodata pembentangnya dahulu. Oke, orang guru yang sangat cantik, comel. Nama beliau yalah Puan Siti. Puan Siti. Terima kasih. 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 seramai tujuh puluh empat responden mengenai pemahaman guru terhadap FC dan juga kekerapan pelaksanaan FC. Okey, berkaitan analisis data tersebut didapati pemahaman guru terhadap pelaksanaan FC dalam PDPC-PDPR sebanyak 14.9% berbanding dengan 85.1% guru yang memahami pelaksanaan FC. Oleh itu, hasil dapat menunjukkan bahwa hanya sebilangan kecil guru yang masih kurang paham pelaksanaan FC dalam PDPC-PDPR. Hasil dapatan juga menunjukkan kekerapan pelaksanaan FC masih kurang dilaksanakan dalam kelangganan guru iaitu sebanyak 90.5%. Sehubungan itu, perkongsian pelaksanaan FC dalam PDPC-PDPR melalui PLC ini harus dilaksanakan bagi membantu guru-guru untuk lebih memahami tentang pelaksanaan setelah penggunaannya. Ini merupakan intervensi yang saya gunakan. Pertama, menyediakan jadual pelaksanaan FC di mana jadual pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarkan bidang masing-masing dan juga unit. Dan setiap bidang dan unit ini akan ditetapkan tarik untuk melaksanakan FC ini dan menghantar laporan kepada penyelaran dan ini merupakan gambar di mana saya membuat perkongsian PLC mengenai tajuan pelaksanaan flip classroom dalam PDPC-PDPR bersama rakan-rakan guru dalam kalangan penatian sejarah. Intervensi yang saya gunakan iaitu pelaksanaan flip classroom dalam PDPC-PDPR objektifnya adalah untuk meningkatkan kefahaman guru mengenai pelaksanaan FC dalam PDPC-PDPR. Alat kolaboratif yang saya gunakan adalah seperti teacher sharing, video dan juga analisis data. Kumpulan sasaran iaitu dalam kalangan guru penelitian sejarah dan tempoh pelaksanaan pelaksanaan dua minggu hingga satu bulan. Baik, pengisian PLC ini di mana saya menerangkan kaedah dan cara pelaksanaan pelaksanaan FC dengan mudah dalam PDPC dan PDPR kemudian berkongsi hasil kerja pelajar melalui IKA dan FC berbincang dengan rakan-rakan guru mengenai platform yang mudah dalam pelaksanaan FC seperti platform Google Meet YouTube Telegram dan juga WhatsApp kemudian berkongsi pandangan dan pendapat mengenai impak pelaksanaan FC dalam PDPC-PDPR ini merupakan perkongsian saya sendiri dalam pelaksanaan FC dalam kelas saya ini merupakan hasil kerja pelajar semasa PDPR berlangsung dan ini merupakan video yang saya kongsikan kepada pelajar saya sendiri sebelum PDPR itu berlangsung dalam sehari atau dua hari sebelum PDPR saya akan kongsikan video mengenai kajuk yang ingin dipelajari saya akan kongsikan beberapa hasil kerja pelajar saya selepas pelaksanaan pelaksanaan classroom dalam PDPR ini merupakan video hasil pelajar saya sendiri mereka menghasilkan deklamasi saja dengan memuatkan elemen-elemen multimedia dalam video dalam video mereka dan ini salah satunya juga video dapat dimainkan sebabkan masa tidak dapat diizinkan dan ini merupakan antara aktiviti pelaksanaan pelaksanaan classroom yang dilaksanakan oleh rakan-rakan guru di sekolah saya oke ini merupakan pelaporan guru-guru yang telah melaksanakan pelaporan pelaporan classroom dalam PDPR oke ini antaranya juga laporan laporan guru-guru yang telah melaksan menggunakan flip classroom ok impak daripada selepas pelaksanaan flip classroom ini apa yang saya dapat diadalah dalam kalangan guru itu sendiri dapat melaksanakan FC dalam PDP PDPR dengan mudah dan dapat merekodkan dalam RPA maksudnya selepas mereka melaksanakan FC dalam PDPC PDPR mereka mereka akan merekodkan dalam RPA BH kemudian masa pengajaran dan pembelajaran yang pendek ok maksudnya bila kita menggunakan FC ini ataupun kaedah FC ini ia akan mengambil masa yang sigat contohnya macam kalau kita mau habiskan syllabus memang pelaksanaan FC ini amat sesuai ok kemudian guru dapat menghantar laporan pelaksanaan FC semasa di PC PDPR kepada penyelaras kepada penyelaras inilah ini bukti di mana guru-guru telah menghantar laporan FC mereka dengan memuat naik ke dalam Google Drive ok yang keempat penggunaan FC memberi impak yang positif kepada pelajar itu sendiri ok ini bukti di mana keberkesanan pelaksanaan FC kepada pelajar itu sendiri mana 13.5% masuk masa PDPR lebih singkat kemudian 24.3% pembelajaran lebih berpusat kan murid ok kemudian 8.1% pelajar lebih seronok kemudian penghantar lebih berkesan pelajar lebih mahir dalam IC dan sikap berdikari dalam kalangan pelajar 18.9% dan kesan yang ketara sekali adalah pembelajaran pelajaran lebih berpusat kemudian kemudian ini merupakan laporan pelaksanaan flip yang telah dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah saya sendiri apa yang saya dapat simpulkan di sini mengadakan PLC bersama rakan-rakan guru daripada penantian sejarah sedikit sebanyak dapat membantu rakan-rakan guru melaksanakan kaedah FC ini dalam PDPC PDPA dengan lebih mudah di samping mendedahkan guru-guru dengan pelbagai kaedah dan cara dalam melaksanakan PDPC dengan lebih baik dan menyeronokkan diharapkan pihak sekolah akan sentiasa membantu dan memberikan sokongan dengan mengadakan bengkel atau PLC kepada guru-guru dalam meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah maupun secara online dan semoga amalan sebegini dapat meningkatkan lagi kefahaman guru-guru dalam melaksanakan BDPC dan BDPR dengan lebih baik sekian terima kasih terima kasih kepada Puan Junaida nampaknya pelaksanaan klip classroom banyak membantu guru-guru dalam BDPC dan BDPR jadi kita berharap guru-guru yang lain juga dapat menggunakan klip classroom ini untuk membantu guru-guru baiklah di sini ada satu soalan tunjukkan kepada Puan Junaida sejauh manakah keberkesanan pelaksanaan klip classroom dalam BDPR baik Assalamualaikum dan selamat petang terima kasih Puan moderator kesan pelaksanaan klip classroom ini dapat dilihat 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 daripada dua sudut ok pertama daripada kesan kepada pelajar itu sendiri yang kedua kesan kepada guru ok untuk baik kesan kepada pelajar pertama kita dapat lihat kesan dari segi peningkatan peratus kehadiran pelajar itu sendiri dalam kelas PDPR sebab ini daripada kelas saya sendirilah ok berlaku peningkatan selepas pelaksanaan klip classroom dalam PDPR ok baik yang kedua kesan dapat dilihat iaitu dari segi penghantaran ok yang begitu memberasangkan yang ketiga pelajar merasa seronok mengikuti kelas PDPR sebab kita tahu kan pelaksanaan klip classroom ini dia lebih berpusatkan kepada pelajar macam saya memang saya 100% saya fokuskan kepada pelajar aktiviti itu memang lebih kepada pelajar dan saya hanya bertindak sebagai penerang sebagai efeksi dan juga pemudacara kemudian yang wujud sikap berdikari di kalangan pelajar contohkan saya bagi latihan video puisi ok bila saya bagi tugasan kepada pelajar bagi arahan apa yang perlu dimuatkan dalam video itu pelajar dapat menyiapkan tugasan itu dengan lebih baik seperti di luar kita punya fikiran mereka lebih kreatif dan inovasi mereka dapat memuatkan lagi elemen-elemen multimedia dalam diorang punya video jadi memang serangat seronok lah dan pelajar berkongsi diorang punya apa ni perbincangan perbincangan antara kumpulan ok diorang punya cara kerja dan satu lagi pelajar rasa lebih seronok sampai ada pelajar yang minta lagi latihan cikgu bolehkah bagi lagi latihan dia dah sabar lagi mau belajar ok itu yang memang saya nampak dalam kelas saya sendirilah itu kesan yang saya nampak pada pelajar sendiri baik kalau kita lihat kesan kepada guru pula satu dia memendekkan masa kita punya pengajaran dan pembelajaran ok masa lebih singkat ok sebab kita akan fokus kepada aktiviti itu kan lebih kepada berpusatkan pelajar jadi memang pelajar akan buat dan masa semasa PDP itu di situ kita akan terus direct buat penerangan dengan pelajar masa mereka buat aktiviti bentang kita akan terus direct di situ buat refleksi sekali jadi masa kita lagi singkat ok yang kedua guru dapat menyediakan bahan-bahan PDPR lebih awal lah sebelum berlainya kelas PDPR yang sebenar macam saya sehari sebelum kelas PDPR bermula saya akan sendkan video-video dari YouTube mengenai tajuk yang akan mereka pelajari dalam telegram ataupun WhatsApp itu sejak dari saya ok sangat bagus ya Puan Junaida seronok dengar memang nampak keberkesanannya itulah ya ok terima kasih Terima kasih Puan Junaida selaku pembentang dari SMK Takis Tahniah baiklah sidang Maya sekalian kita beralih pula kepada pembentang yang ketiga iaitu pembentang dari SK Beringis Papar saya bacakan biodata beliau ok beliau ialah Puan Elvira Donna Fridolin berkelulusan Ijazah Sarjana Muda keguruan pendidikan seni visual dan berpengalaman mengajar 12 tahun memegang jawatan sebagai guru ekademik di sekolah dan tajuk perkongsian beliau pada petang ini ialah Jom Belajar Sejarah mari kita saksikan rakaman video beliau dipersilakan Sejahtera Salam Papar S.K.B.S.M.A.D. Beringis Fantastik Saya Cegu Elvira Donna Fridolin dari Sekolah Kebangsaan Beringis Papar akan membentangkan perkongsian amalan terbaik panitia sejarah dari sekolah kami yang bertajuk Jom Belajar Sejarah versi PDPR PLC kami ini melibatkan guru mata pelajaran sejarah Sekolah Kebangsaan Beringis yang seramai tiga orang terdiri daripada saya sendiri selaku Ketua Panitia Sejarah Cegu Latama Abdul Majid selaku Penolong Ketua Panitia dan Cegu Baizura Karanda sebagai ahli Matlamat utama Panitia Sejarah SK Beringis Papar ialah mensifarkan tahap penguasaan TP2 dan meningkatkan tahap penguasaan TP5 dan TP6 murid Berdasarkan kepada dapatan daripada analisis data PBD semester pertama masih terdapat murid yang masih berada pada TP2 yaitu untuk tahun 4 seramai 4 orang murid dan tahun 5 seramai 2 orang murid manakala untuk murid yang mencapai tahap penguasaan TP3 juga masih ramai yaitu tahun 4 seramai 35 orang murid tahun 5 seramai 32 orang murid dan tahun 6 seramai 22 orang murid reality 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 atau issue issue yang ingin kami ketengahkan ialah murid tidak menghantar tugasan PDPR kepada guru berdasarkan analisis data penghantaran tugasan yang diperolehi untuk tahun 4 hanya 42% murid menghantar tugasan pada bulan Jun dan 51% murid pada bulan Julai manakala untuk tahun 5 pula seramai 32% murid yang menghantar pada bulan Jun dan 43% pada bulan Julai untuk kelas tahun 6 pula hanya 48% murid menghantar tugasan pada bulan Jun dan 51% murid pada bulan Julai dokumen sokongan di sini ialah rekod transit PBD dan rekod penghantaran tugasan bulanan beberapa respon murid dan ibu bapak menyatakan bahawa anak ataupun murid sendiri tidak menghantar tugasan sejarah kerana masih keliru dalam mencari fakta sejarah dalam buku teks kerana tiadanya PDPC secara bersemuka dan ini akan menyebabkan murid akan bosan dan tidak minat terhadap mata pelajaran sejarah Intervensi Nama intervensi ialah Jom Belajar Sejarah Objektif PLC adalah yang pertama melaksanakan eksplorasi fakta sejarah menggunakan peta eting yang kedua murid dapat membuat penilaian kendiri terhadap topik-topik sejarah melalui kuis Google Form dan yang ketiga murid dapat mengisi masa terluang dengan menjalankan projek muda di samping menarik minat murid terhadap mata pelajaran sejarah Alat kolaboratif PLC yang kami gunakan di sini ialah Teacher Sharing Session dan analisis data yaitu data kehadiran data penghantaran tugasan secara bulanan dan rekod transit mengikut topik-topik dalam sejarah dan kumpulan sasaran di sini adalah kami libatkan semua murid tahun 4, 5 dan 6 SK beringis papal dan masa pelaksanaan ini kami jalankan sepanjang PDPR dilaksanakan intervensi pengisian aktiviti yang pertama mengadakan perbincangan antara guru mata pelajaran sejarah berdasarkan dapatan dalam dialog prestasi pentaksiran pertengahan tahun dan guru telah menetapkan 3 strategi yang digunakan dalam mencapai matlamat utama panitia sejarah dan 3 strategi yang digunakan dalam intervensi ini iaitu pembudayaan peta iting dalam PDPR iaitu dalam penggunaan modul kami telah memberikan template peta iting untuk murid lengkapkan yang kedua ialah live worksheet ataupun quiz google form dan yang ketiga ialah projek mudah berikut merupakan contoh hasil kerja murid dalam penggunaan peta iting dalam eksplorasi fakta sejarah murid dapat menjawab soalan-soalan dalam modul dengan menggunakan template peta iting yang telah disediakan oleh guru dalam modul sejarah seterusnya berikut merupakan contoh hasil penilaian kendiri murid dengan menjawab soalan-soalan dalam live worksheet dan quiz google form dalam strategi ini murid berasa sangat seronok apabila berkongsi markah penilaian kendiri dan mendapat e-sijil selepas mereka menjawab soalan yang diberikan dan strategi ini banyak membantu dalam peningkatan kehadiran murid sepanjang tempo PDPR dijalankan dan ini merupakan hasil kerja murid dalam projek muda yang dijalankan oleh murid di rumah ianya dapat mengisi masa lapang murid sepanjang PKP dengan perkara yang berfaedah di rumah disamping meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran murid dengan kreativiti masing-masing buku skrap toko kemerdekaan ini telah dilaksanakan oleh murid sepanjang bulan kemerdekaan yang lalu dan projek membuat bingkai gambar juga ini telah dilaksanakan pada bulan September yang lalu impak pertama terhadap strategi yang digunakan dalam PDPR murid kejayaan ialah jumlah kehadiran dan peratus penghantaran tugasan murid telah pun meningkat dimana untuk tahun 4 peratus penghantaran tugasan murid telah meningkat dari 56% pada bulan Ogos dan meningkat kepada 72% pada bulan September untuk tahun 5 pula peratus penghantaran tugasan murid telah meningkat dari 51% pada bulan Ogos dan meningkat pada 73% pada bulan September manakala untuk tahun 6 pula peratus penghantaran tugasan murid telah meningkat juga dari 60% pada bulan Ogos dan meningkat pada 68% pada bulan September dan data sokongan ialah analisis penghantaran tugasan PDPR dan analisis kehadiran murid dalam Google Form Impak seterusnya ialah peningkatan tahap penguasaan murid dalam tajuk-tajuk dalam mata pelajaran sejarah berdasarkan kepada analisis rekod transit murid mengikut topik beberapa orang murid yang pernah mendapat TP2 dan TP3 pada pentaksiran awal tahun telah meningkat kepada TP4 dan TP5 walaupun masih kurang lagi murid yang mencapai TP6 namun peningkatan yang amat ketara terutamanya kepada murid-murid yang masih di TP3 pada perperiksaan pertengahan tahun dan untuk sehingga data sehingga Oktober mereka telah mampu mencapai TP4 dan TP5 Rumusan adakah intervensi yang dibuat dapat mengatasi isu yang dihadapi Ya intervensi yang dijalankan dapat mengatasi isu yang dihadapi kerana kehadiran murid mengikuti PDPR dan menghantar tugasan telahpun meningkat bermula pada bulan Ogos dan tahap penguasaan murid juga telah meningkat terutamanya murid yang berada pada TP2 dan TP3 dan murid juga semakin minat dan seronok dengan strategi kuis dan projek muda dalam PDPR cadangan penambahbaikan cadangan penambahbaikan yang kami telah fikir iaitu memberikan ganjaran ataupun token ataupun sijil kepada murid yang telah mencapai kehadiran 100% dalam PDPR dan menghantar tugasan PDPR kepada guru sekian saja pembentangan dari SK beringis papar sekian terima kasih demikianlah tadi video pembentangan Puan Elvira dari SK beringis terima kasih Puan Elvira baiklah terdapat satu soalan di sini sudah bersedia Puan Elvira baiklah saya bacakan soalan bagaimanakah instrument atau strategi dalam PDPR yang dipilih dapat menguji prestasi untuk semua jenis tahap murid yaitu tahap tinggi sederhana dan rendah silakan Elvira Puan Elvira minta unmute tidak dengar suara ulang terima kasih Puan Elvira atas soalannya selamat petang salam papar semat salam SK bismat beringis fantastik kepada para penonton untuk pengetahuan semua instrumen atau strategi yang dipilih dapat menguji prestasi semua murid yang berada pada tiga arah yaitu tahap tinggi sederhana dan rendah karena tugasan yang diberikan kepada murid adalah lebih kepada hands on dan berbentuk infografik yang boleh difahami oleh semua tahap murid dan ianya juga dapat menarik minat murid yang berada pada tahap yang rendah untuk melakukan tugasan yang diberikan berbanding tugasan yang diberikan secara konvensional penggunaan penggunaan peta eting dan projek muda meningkatkan daya saing murid di semua peringkat dan tidak membosankan dan penghargaan melalui sijil digital juga memotivasikan semua tahap murid terutamanya murid lemah di mana keyakinan mereka juga akan meningkat strategi yang dipilih ini juga merupakan salah satu pentaksiran alternatif dalam erti kata lain yaitu pentaksiran norma baharu yang membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran murid menjalankan pentaksiran dan memperbaiki mutu pembelajaran mutu pembelajaran murid terutamanya semasa pandemik covid ini sekian terima kasih terima kasih Puan Elvera jawapan yang sangat baik saya berharap penonton semua berkuasati dengan jawapan yang diberikan oleh Puan Elvera sebentar tadi sekali lagi terima kasih Puan Elvera selaku pembentang SK Beringis sedang maya sekalian kita teruskan lagi perkongsian dari SK Pekan Kimanes tanpa membuang masa saya bacakan biodata pembentang daripada SMK dari SK Pekan Kimanes beliau adalah Puan Dayang Latifa binti Awang Ali Umar berkelulusan ijazah serjana muda teknologi maklumat dengan kepujian telah mengajar 30 tahun sangat lama dan sangat berpengalaman dan memegang jawatan sebagai guru akademik di sekolah dan tajuk perkongsian beliau program sayap jadi mari kita sama-sama dengarkan apa itu program sayap dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan salam sejahtera selamat bersuah dalam kolokium community pembelajaran profesional anjuran PPD papar dari SK Pekan Ki Manis saya Dayang Latifah Awang Ali Omar ingin berkongsi amalan terbaik sekolah saya yaitu program sayap sayap adalah akronim daripada saya yakin akan pandai objektif program sayap ialah merangsang minat murid memupuk sikap suka datang ke sekolah dan juga menjadi platform motivasi yang berterusan kepada semua murid program sayap ini menyasarkan kepada semua murid yang terbahagi kepada dua golongan yaitu golongan yang ada isu dan yang tiada isu golongan yang ada isu contohnya tidak mengusai kemahiran 3M tidak pandai membaca Al-Quran ataupun selalu tidak datang ke sekolah dan sebagainya akan diberi kutipan bintang sayap untuk tidak menyisihkan murid yang tiada isu program ini memberi suntikan motivasi dalam pembentukan sahsia semasa PDPC maupun aktiviti kokriklem murid diberi suntikan motivasi berterusan dengan menggunakan kupon cabutan bertuah ini adalah kad kutipan bintang dalam kad disediakan petak untuk ditandatangani oleh guru sekiranya murid dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan guru akan menerdatangani kad kutipan bintang dalam petak yang disediakan sekiranya murid berjaya dapat tanda tangan di petak bintang murid akan dapat peluang mencabut nombor bertuah dan boleh menuntut hadiah dalam bakul bergerak guru menatapkan kemahiran yang perlu dicapai murid mendapatkan tanda tangan dalam ruangan kad kutipan bintang murid ini sangat gembira kerana di petak yang ketiga ada bintang untuk petak yang ketiga ini oleh kerana tanda tangannya sudah berada di bintang dia telah berjaya mendapatkan satu nombor untuk cabutan bertuah dalam gambar ini pula adalah bakul bergerak dalam kelas dan juga ruang pameran cabutan bertuah disediakan di tempat terbuka untuk memberi suntikan motivasi sekiranya kad sudah penuh murid boleh mendapatkan kad baharu kad yang penuh dikumpulkan dalam tong sayap untuk cabutan bintang utama ini pula adalah kupon cabutan sayap kupon ini disediakan untuk semua murid yang tidak terlibat sebagai sasaran guru menetapkan nilai yang perlu diamalkan semasa sesi PDPC ataupun di luar bilik darjah guru memberikan kupon cabutan kepada murid yang menepati kriteria yang ditetapkan murid menulis nama dalam ruang kupon yang disediakan dan disuruh memasukkan kupon ke dalam tong sayap amalan ini akan berulang setiap hari mengikut keperluan dan guru menetapkan bila cabutan akan diadakan kupon cabutan sayap bagi murid yang tidak bernasib baik mendapat cabutan bertuah akan dikumpulkan ke dalam tong sayap dan berpeluang lagi untuk mendapat cabutan bertuah untuk hadiah utama hadiah utama akan disampaikan pada bulan Jun Ogos dan Oktober mengikut kesesuaian dan juga tertakluk kepada keadaan semasa pihak pihak pentad sekolah guru besar terutama sekali memainkan peranan penting dalam menjayakan program sayap ini beliau telah mengadakan pelancaran untuk program sayap dan juga taklimat disampaikan oleh penyelaras program sayap untuk memperjelaskan lagi kepada guru-guru tentang perjalanan program sayap ini guru dan EKP juga bekerjasama dalam menjayakan program sayap setiap guru kelas mendapat satu bakul untuk program sayap ini bagi memudahkan murid-murid untuk mendapatkan hadiah-hadiah ataupun cabutan-cabutan bertuah hasil daripada usaha yang berterusan memandangkan sekolah SK Pekan Kimanis adalah salah sebuah sekolah rintis program plan maka kami menjadikan plan sebagai kayu pengukur untuk kejayaan program sayap dalam gambar ini menunjukkan bagaimana program sayap membantu program plan semasa PDPC dalam kelas di samping PDPC juga program sayap kami teruskan dalam PDPR program ini juga telah mendapat perhatian semasa menerima lawatan rombongan dari pipi di papar hasil lawatan rombongan dari pipi di papar program sayap telah diberi 5 bintang sebagai kesimpulannya program sayap memberi manfaat dalam memberi suntikan motivasi kepada murid terutama sekali dalam menguasai kemahiran yang diperlukan dan dapat juga digunakan dalam membentuk sasiah dan disiplin murid semoga sayap mampu membawa kita terbang menggapai bintang bapak kata orang biarlah kita cuba menggapai bintang yang tinggi kalau jatuh pun kita berada di bulan sekian terima kasih dari saya Dayang Latifah Aliumar SK Pekan Kimanis Terima kasih Terima kasih Harap maaf terdapat sedikit masalah teknikal Saya yakin akan pandai Wow daripada maksudnya saja sudah memberi motivasi jadi nampaknya program sayap ini sangat menarik dan memotivasikan murid-murid Tahniah Puan Latifah Baiklah Puan Latifah disini ada satu soalan yang ditujukan kepada Puan dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah isu yang menyebabkan program sayap dijadikan program utama di sekolah? Silakan Puan Latifah. Terima kasih Puan Laura, selaku moderator. Assalamualaikum dan selam sejahtera. Program sayap menjadi program utama di SK Pekan Ki Manis. Bolehlah diserahkan sebagai under one roof. Iaitu di bawah satu program ada banyak isu yang diselesaikan. Isu yang terbesar sekali ialah jumlah murid yang kurang menguasai 3M di tahap yang sangat membimbangkan. Di samping kehadiran yang kurang memuaskan, di samping kehadiran yang kurang memuaskan juga isu-isu dari segi sahsia. Okay. Kami telah menggunakan pelbagai kaedah PDPC tetapi kadar perkembangan agak lambat. Walaupun ada perubahan, kadar perkembangan itu agak lambat. Jadi untuk mencapai target agak lambat jadi menyebabkan kami mencari satu kaedah. Ikutan daripada itu didapati murid tidak mempunyai semangat belajar yang tinggi. Di mana suntikan motivasi berterusan sangat diperlukan. Untuk itu kami menyediakan program sayap ini diilhamkan sebagai platform motivasi yang berterusan dan juga menjadi amalan terbaik sekolah kami. Sekian. Oke. Baik. Terima kasih Puan Latifah. Oke. Nampaknya program ini memang sangat baik lah kan. Bila saya tengok daripada perkongsian tadi memang sangat menarik dan sangat memotivasikan. Terima kasih kepada Puan Latifah selaku pembentang dari SK Pekan Gimanyes. Sidang maya sekalian. Sidang maya sekalian. Kita teruskan lagi perkongsian daripada sekolah yang kelima yaitu SJKC Huayin. Pembentangnya ialah Puan Fong Nyuk Hong. Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, pendidikan rendah dengan kepujian, berpengalaman mengajar 15 tahun, memegang jawatan sebagai penolong kanan pentadbiran, dan tajuk perkongsian beliau ialah pengaplikasian toolkit atas talian semasa SPDPR. Dipersilahkan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya ialah Fong Nyuk Hong, selaku penyelaras PLC dari sekolah SJKC Huayin Papar. Dan hari ini saya akan membuat sedikit perkongsian tentang ini, pengaplikasian toolkit atas talian dalam SPDPR. Sebagai pelengkap kepada perkongsian amalan terbaik. Baik, perkongsian amalan terbaik ini dibuat oleh Panitia Bahasa Cina sekolah kita. Dan sekolah kita satu darjah hanya ada satu kelas. Sebab sekolah kami adalah sekolah kurang murid, SKM. Dan ini merupakan nama-nama ahli kumpulan bagi Panitia Bahasa Cina. Yang pertama, Cikgu Wong mengajar tahun 1 BC. Kedua, Cikgu Michelle Leong mengajar BC tahun 2. Ketiga, Cikgu Chong Sumi mengajar BC tahun 3. Keempat, Cikgu Liu Chin Yi mengajar BC tahun 5. Cikgu Stella Yi mengajar BC tahun 6. Dan saya sendiri, Cikgu Fong mengajar BC tahun 6. Baik, kita sedari bahawa isu ini dihadapi oleh guru-guru bahasa Cina di sekolah kami. Yang pertama, guru-guru kurang terdedah dengan pelbagai toolkit atas talian yang boleh diaplikasikan semasa SPDPR. Okey, dan guru-guru lebih kerap memberi kerja rumah berbentuk kertas dan pensel. Okey, iaitu dalam bentuk buku latihan ataupun buku aktiviti. Okey, dari sini kita boleh lihat bahawa biasanya guru-guru memberi kerja rumah melalui WhatsApp dan jenis kerja rumah yang diberi lebih tertumpu kepada buku aktiviti ataupun buku latihan. Iaitu yang lebih berbentuk kertas dan pensel sahaja. Tetapi bagi toolkit atas talian, aktiviti ataupun kerja rumah berbentuk toolkit atas talian adalah kurang. Okey, sangat kurang diaplikasikan. Maka ini merupakan salah satu isu yang dihadapi oleh kita bahasa Cina, panitia bahasa Cina. Okey, memandang isu ini, maka kita come up with this intervensi. Okey, kita buat intervensi tentang isu ini. Dan intervensi ini dinamakan sebagai perkongsian pengaplikasian toolkit atas talian dalam SPDPR. Rasional di sebalik inovasi ini ialah guru-guru dapat mempelbagaikan aktiviti-aktiviti SPDPR. Dan alat kolaboratif dalam PLC yang kita pilih ialah Teacher Sharing Session atau juga dikenali sebagai TSS. Dan kumpulan sesaran adalah bagi guru-guru BC tahun 1 sehingga tahun 6. Baik, ini merupakan sesi pelaksanaan PLC TSS di sekolah kami. Okey, memandangkan time pandemik COVID sekarang, maka kita tidak dapat melakukan secara bersemuka. Okey, maka kita buat secara Google Meet. Ini merupakan gambar ataupun bukti pelaksanaan PLC TSS di sekolah kami. Okey, first of all kita memperkenalkan dulu toolkit atas talian yang dinamakan Word Wall. Okey, saya rasa kebanyakan guru-guru tidak asing tentang ini. Okey, Word Wall. Kita tunjukkan juga cara-cara untuk create Word Wall. Okey, supaya guru-guru dapat mempelbagaikan latihan mereka. Okey, ini memang dapat menarik minat murid untuk belajar. Lebih berbentuk seperti macam games. Okey, the next one kita juga memperkenalkan Quizzes. Okey, memang banyak guru ataupun latihan-latihan yang boleh kita cari dari internet. Okey, yang berbentuk Quizzes. Tetapi, guru-guru juga boleh buat sendiri. Mereka bentuk sendiri. Okey, contoh soalan-soalan yang ingin disampaikan. So, kita tunjukkan juga cara macam mana nak create Quizzes supaya guru-guru dapat membuat latihan dalam bentuk Quizzes. Okey, the third one yang kita perkenalkan ialah ED Puzzle. Okey, terdapat tiga fungsi utama dalam ED Puzzle. Iaitu kita boleh edit, next, insert video dan juga membuat latihan. Dan ED Puzzle ini dia sangat sesuai untuk mengajar petikan kefahaman. Okey, contohnya dalam bahasa Cina memang dalam buku teks terdapat banyak petikan kefahaman. Dan petikan tersebut boleh dikatakan agak susah juga. So, jika kita mempunyai ED Puzzle ini, kita boleh mengajar petikan kefahaman dengan lebih senang. Okey, lepas ini saya akan tunjukkan juga macam mana. Okey, contoh link yang kita berikan di sini. Memandangkan ini adalah perkongsian di antara panitia bahasa Cina, maka link ini memanglah berkaitan dengan latihan bahasa Cina. Kelebihan untuk menggunakan ED Puzzle ini ialah teks petikan dan soalan dapat dipeparkan bersama-sama. Tetapi kelemahannya ialah kita mesti ada video dahulu. Okey, dan video ini kita boleh dapatkan dari internet juga. Sama ada kita nak rekodkan sendiri ataupun kita nak dapatkan dari internet pun boleh. Dan kita boleh lihat di sini, di sebelahnya kita dapat create soalan terus dari sini. Okey, so ini merupakan teks petikan dari tahun 6, BC tahun 6, unit kedua, Cunlian Suoji. Okey, ini adalah petikan di dalam teks tersebut. Lepas kita peparkan ini, di sebelah kita boleh terus type soalan. So, murid-murid boleh baca, okey, mengikut teks di sini. Kemudian mereka boleh menjawab soalan. Okey, kalau soalan ini dipaparkan di sebelah, maka mereka boleh terus merujuk kepada teks petikan untuk mendapatkan soalan. Maka guru-guru juga boleh terus mentaksir murid dari sini. Okey, sama ada mereka faham tentang petikan ini atau tidak. Jika mereka tidak faham, maka guru-guru boleh membimbing murid dari sini. So, dia sangat senang. Okey, next kita turut memperkenalkan kahut. Saya rasa ini memang tidak asing di kalangan guru-guru. Okey, kahut. Banyak guru-guru yang telah menggunakan kahut untuk assign kerja rumah kepada murid juga. So, kahut ini disesuai untuk soalan kefahaman. Ini adalah link contoh bagi soalan kefahaman. Okey, dan yang kedua boleh juga diajar Han Yi Ping Ying. Okey, Han Yi Ping Ying adalah salah satu standar kandungan dalam BC yang mengajar tentang sebutan. Sebutan bahasa Cina. So, kita boleh bagi latihan dalam bentuk kahut juga. Okey, jika kita ada latihan tentang Han Yi Ping Ying ini. Okey, boleh assign gunakan kahut juga. The next one is tata bahasa. Okey, tata bahasa ini adalah link contoh. Okey, yang berkaitan dengan tata bahasa. So, kita juga dalam sesi pembentangan PLC tersebut, kita juga ada ajar murid-murid cara-cara untuk create new kahut ini. Okey, sebab ada kalangan guru-guru yang tidak, bukan tidak, kurang mahir. Okey, kurang mahir buat tentang ini. So, kita boleh tunjukkan ataupun kita boleh bimbing cara-caranya. Okey, ini adalah bentuk rupa kahut. So, dia quite look like quizzes. So, jika murid-murid menggunakan ini untuk menjawab soalan, mereka akan berasa seronok. Okey, so boleh meningkatkan keaktifan mereka untuk mengikuti pembelajaran. Okey, apakah impaknya? Okey, selepas kita membuat PLC ini. Okey, penggunaan quizzes untuk memberi kerja rumah bagi meningkatkan minat murid untuk belajar. Ini adalah contoh dari BC tahun 6. So, quizzes ini memang menggelarkan persaingan di antara murid-murid dan murid-murid akan berasa berminat untuk belajar. Sebab dia menyerupai quiz, menyerupai games. Okey, so dari sini kita juga boleh melihat. Okey, berapa yang mereka betul. Okey, di mana tahap kefahaman mereka. Kita juga boleh mentaksir murid dari sini. So, ini memang dapat menarik minat murid untuk belajarlah. The next one is penggunaan word wall untuk memberi kerja rumah bagi meningkatkan minat murid untuk belajar. Ini adalah salah satu contoh daripada BC tahun 4. Okey, so murid-murid boleh buat latihan berbentuk begitu. Okey, berbanding dengan kertas dengan pensel, mereka akan berasa yang ini lebih seronok. Sebagai rumusan, adakah intervensi dapat mengatasi isu yang dihadapi? Okey, guru-guru mendapat pendedahan yang lebih meluas tentang pengaplikasian toolkit atas talian semasa pelaksanaan SPDPA PR dan dapat menyediakan kerja rumah yang pelbagai bentuk. Okey, jadi dari sini guru-guru dapat pendedahan yang lebih luas. Mereka akan lebih faham tentang toolkit-toolkit yang terdapat di atas talian. So, mereka boleh assign kerja rumah menggunakan toolkit tersebut supaya PDPR menjadi lebih berkesan ataupun lebih seronok. Dan cadangan penambahbaikannya ialah perkongsian tersebut boleh disebar luas atau dikongsikan kepada panitia mata pelajaran yang lain demi kebaikan murid-murid kita. So, perkongsian ini adalah dari panitia bahasa Cina. Okey, lebih baik mungkin pada masa hadapan kita boleh kongsikan kepada panitia mata pelajaran yang lain supaya mereka boleh buat demikian juga bagi kebaikan anak-anak murid kita. Okey, itu sahaja daripada kami, SCKC Huayin. Sekian, terima kasih. Nampaknya, toolkit itu tadi sangat baik jika diaplikasikan oleh guru-guru dalam PDPC dan juga PDPR. Tambahan pula dalam tempoh pandemik ini. Okey, dengan itu terima kasih Puan Fong. Namun sebelum itu, ada satu soalan. Bersedia, Puan Fong? Okey. Baiklah. Okey, saya bacakan soalannya. Okey, sejauh manakah pengaplikasian toolkit atas talian dalam PDPR membawa impak kepada guru maupun murid-murid. Silakan, Puan. Okey, terima kasih kepada moderator kita, Puan Laura. Okey, untuk menjawab soalan ini, sebagai salah satu daripada elemen dalam pendidikan, proses pembelajaran yang diintegrasikan dengan gaya pembelajaran abad ke-21 Okey, menggunakan pembelajaran berpusatkan pelajar. Ini merupakan satu langkah alternatif untuk tabiat pembelajaran yang lebih berkesanlah ataupun kita kata lebih efektif. Okey. So, penggunaan toolkit atas talian sebagai medium perantara bukan sahaja mesra kepada pengajar, iaitu kita sebagai guru dan juga pelajar kita. Malahan, fokus pelajar terhadap aktiviti pembelajaran adalah lebih baik berbanding kaedah pembelajaran tradisional yang kurang menghiburkan. So, that means toolkit atas talian ini dia memang lebih seronoklah berbanding dengan yang jenis tradisional. Okey. Dari segi pendangan seorang pendidik, okey, iaitu kita guru, aplikasi toolkit atas talian ini seperti kuisis, dia dapat merangsang komponen metakognitif murid untuk menjawab soalan yang dikemukakan dengan cepat dan tepat. Okey. And then pembelajaran seperti kuis ini, dia turut memberi pembelajaran yang kekal kepada pelajar serta mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih interaktif. Okey. Ceria dan tidak membosankan, yang tidak boring. Okey. Justeru itu keberkesanan pembelajaran kita dapat tingkatkanlah, dapat kita tingkatkan kita punya kesan PDP. Okey. Dari segi pendangan seseorang pelajar pula, okey, sebagai seorang murid, mereka akan menjadi aktif untuk melibatkan diri dalam aktiviti PDP. Okey. Dan mengurangkan sifat pasif atas sebab mod pembelajaran yang agak berbeza dengan yang biasa. Okey. Sebab kalau biasa, dia dengar sejak, dan dia akan rasa boring. Tetapi kalau dengan toolkit atas talian, dia akan berasa lebih seronok untuk belajar. Selain itu, pembelajaran melalui toolkit atas talian yang lebih bersifat games, seperti aplikasi kuisis, dapat mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan pelajar. Okey. Kerana mereka berlomba-lomba untuk menjawab soalan dengan tepat. Okey. Itu saja pandangan saya. Thank you. Okey. Terima kasih, Puan Fong. Okey. Jawapan itu saya rasa sangat bagus. Saya harap semua penonton berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Puan Fong. Okey. Terima kasih sekali lagi. Puan Fong Nyuk Hong dari SJKC, Huayin. Thank you. Okey. Demikianlah tadi daripada dari SJKC, Huayin. Okey. Kita beralih pula kepada pembentang yang seterusnya, iaitu pembentang dari SK Surati. Okey. Terdapat dua orang pembentang daripada sekolah ini. Saya bacakan biodata bagi pembentang yang pertama. Puan Morissa Binti Dali mempunyai kelulusan Ijazah Serjana Muda Kepujian Kimia Petroleum. Telah mengajar 11 tahun dan memegang jawatan sebagai guru akademik biasa di sekolah. Dan pembentang yang kedua, Puan Rosliha Binti Sameh berkelulusan Ijazah Serjana Muda Sains Social dan berpengalaman mengajar selama 16 tahun dan memegang jawatan sebagai ketua panitia bahasa Inggris di sekolahnya. Tajuk perkongsian mereka ialah Transformasi PDPR meningkatkan tahap bahasaan DVD murid. Dipersilakan. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pegawai BPD dan guru-guru yang terlibat dengan Pembentangan Perkongsian Amalan Terbaik beringkat daerah papar. Pada hari ini, saya bersama-sama dengan Cikgu Rosliha mewakili SK Surati dalam Pembentangan Perkongsian Amalan Terbaik bagi Panatia Bahasa Inggris Sekolah. Tajuk perkongsian Amalan Terbaik kami pada hari ini adalah Transformasi PDPR meningkatkan tahap penguasaan PBD murid. Isu utama yang kami hadapi dalam Panatia kami adalah murid tidak mencapai tahap penguasaan minimum iaitu 3 dalam kemahiran bertutur dan mengarang. Data yang digunakan untuk menyokong perubahan pencapaian PBD murid adalah berdasarkan jadual pentaksiran, jadual penghantaran tugasan murid, pentaksiran hasil kerja murid dan gambar hasil kerja murid. Berdasarkan isu yang dinyatakan, Panatia BI telah membuat intervensi iaitu transformasi PDPR meningkatkan tahap penguasaan PBD murid melalui Teacher Sharing Session. Panatia Bahasa Inggris menjalankan PDPR dengan medium Google Meet. Di sini, murid akan melakukan kemahiran bertutur iaitu speaking skill. Pada masa yang sama, murid juga dapat belajar menggunakan aplikasi Google Meet. Sama seperti yang dilaksanakan oleh Cikgu Rosliha, murid tahun 3 juga melaksanakan PDPR melalui medium Google Meet. Ini bertujuan membantu murid membaiki kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar secara tidak langsung. Berdasarkan intervensi yang diambil oleh Panatia Bahasa Inggris untuk meningkatkan tahap penguasaan PBD murid, PDPR dijalankan dengan program KMR dan PBL di kalangan murid tahap 1 dan tahap 2. Di sini, murid akan belajar cara mengarang proses projek KMR dan juga PBL untuk pembentangan. PBL juga dapat membantu murid dalam kemahiran membaca kerana murid perlu mencari maklumat tambahan melalui internet atau sumber lain semasa melaksanakan PBL. Selain itu, Panatia Bahasa Inggris juga menggunakan medium Google Classroom untuk meningkatkan tahap penguasaan murid dalam PBD. Di sini, guru menyediakan modul tugasan dan latihan pengukuhan di atas talian dan di luar talian bagi tahap 1 dan tahap 2. Di dalam Google Classroom, murid akan membuat latihan berdasarkan modul yang diberikan dan sekiranya murid mempunyai masalah, murid akan terus bersoal sesi dengan guru. Bagi murid tahun 3, modul merupakan bahan utama semasa PDPR. Penggunaan modul ini adalah fleksibel kerana semasa GM, murid juga menggunakan modul ini. Bagi murid yang tidak dapat mengikuti GM, mereka masih lagi dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Ini secara tidak langsung dapat membantu murid daripada tidak ketinggalan semasa PDPR. Bagi murid yang mengikuti PDPR secara offline dan tidak faham kehendak soalan, satu pautan berkenaan maksud soalan disediakan oleh guru. Bagi memastikan pengukuhan bahasa Inggeris dalam kemahiran mengarang iaitu writing skill, transformasi PDPR yang digunakan oleh panertia bahasa Inggeris ialah menggunakan medium permainan atas talian. Di sini, tugasan dan latihan pengukuhan bahasa Inggeris dibuat di atas talian. Antara contoh medium permainan atas talian yang digunakan ialah live worksheets, quizzes, word arts, kahots, world games, quiz google form dan juga kanva. Di sini, murid juga dapat mempelajari kemahiran baru untuk menggunakan aplikasi permainan yang berunsurkan belajaran. Berdasarkan intervensi penertia bahasa Inggeris iaitu transformasi PDPR meningkatkan tahap penguasaan PBD murid, penertia bahasa Inggeris telah membuat jadual PDCA iaitu P-Plan membuat RPH untuk rancangan mengajar kelas PDPR rujuk DSKP dan RPT untuk kelas PDPR yang bersesuaian dan menyediakan jadual kelas PDPR D-Do membuat kelas PDPR dalam bentuk atas talian dan luar talian iaitu kelas luar talian yang menyediakan modul bercetak kelas atas talian seperti Google Classroom Google Meet dan juga permainan atas talian C-Check iaitu menyemak data murid yang mengikut kelas PDPR dan juga menyemak isu dan masalah murid yang tidak mencapai tahap penguasaan 3 dan membuat penambahbaikan dan intervensi untuk meningkatkan tahap penguasaan PBD murid A-Action iaitu tindakan menyelesaikan isu tahap penguasaan murid dan membuat kepelbagaian kelas PDPR dan latihan pengukuhan seterusnya membuat penilaian PBD murid berdasarkan data rekod penglibatan murid dan seterusnya ialah intervensi yang dibuat menunjukkan impak yang positif dan memberangsangkan ini boleh kita lihat dalam 2 bulan selepas intervensi PDPR yang dibuat oleh Panatia Bahasa Inggeris antara impak positif yang diperolehi hasil intervensi yang dijalankan oleh Panatia Bahasa Inggeris untuk meningkatkan tahap penguasaan PBD murid ialah kejayaan peningkatan penglibatan murid dalam kelas PDPR atas talian dan luar talian meningkat di sini data sokongan berdasarkan google form yang dibuat oleh guru kejayaan seterusnya tahap penguasaan PBD murid meningkat dari tahap penguasaan 2 pada bulan Mei meningkat ke tahap penguasaan 3 pada bulan kedua transformasi PDPR dijalankan iaitu bulan Jun dan Julai murid dapat meningkatkan tahap penguasaan berdasarkan hasil projek melalui PBL dan juga KMR yang dijalankan di sini data sokongan yang kami dapat iaitu hasil pengantaran kerja murid dalam bentuk WhatsApp dan juga video iaitu projek PBL dan KMR di sini murid juga memberikan hasil video dalam bentuk YouTube dan juga bentuk 3D kejayaan seterusnya murid juga dapat menerima transformasi PDPR bahasa Inggeris yang dibuat oleh cikgu untuk meningkatkan tahap penguasaan PBD khususnya bahasa Inggeris di sini data yang kami perolehi melalui rekod graf penglibatan murid yang menunjukkan kenaikan tahap penguasaan 2 ke tahap penguasaan 3 PBD selama 2 bulan iaitu bulan Mei hingga bulan Jun dan bulan Julai hingga bulan September Sebagai rumusan adakah intervensi dapat mengatasi isu yang dihadapi jawapannya ya penglibatan murid dalam PDPR menunjukkan peningkatan berdasarkan rekod sokongan yang dibuat terdapat peningkatan tahap penguasaan murid secara minimum selepas pelaksanaan intervensi di sini data yang diperolehi iaitu tahap penguasaan murid dari tahap penguasaan 2 meningkat ke tahap penguasaan 3 seterusnya penggunaan modul offline iaitu di kalangan murid tahap 1 yang menggunakan peranti ibu bapa ataupun penjaga murid juga boleh melaksanakan mengikut masa murid sekiranya tiada yang dapat membimbing mereka semasa PDPR dijalankan akhir sekali cadangan untuk penambahbaikan intervensi panatia bahasa inggris iaitu berbanyak latihan tubi dalam bentuk modul sama ada atas talian dan luar talian semasa kelas PDPR dijalankan dan murid akan berterusan membuat latihan sehingga kelas bersemuka yang kedua membudayakan PBL dan KMR untuk membantu murid yang rendah tahap penguasaan PBD ini dapat membantu murid yang mendapat tahap penguasaan rendah akan berusaha meningkatkan tahap penguasaan dengan menghasilkan PBL dan KMR dan seterusnya akan meningkatkan kemahiran bertutur dan juga kemahiran mengarang yang ketiga menambah medium PDPR yang lebih mudah dan efektif supaya murid tahu dan faham seiring dengan keadaan semasa dan latar belakang keluarga sekian terima kasih terima kasih di atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu tadi jadi guru-guru bolehlah menggunakan kaedah yang mereka kongsikan itu untuk meningkatkan penguasaan PBD di sekolah masing-masing baiklah tanpa membuang masa di sini ada satu soalan yang saya nak ajukan kepada pembentang siapakah yang akan menjawabnya nanti sudah bersedia ok saya bacakan soalannya baik sejauh manakah keberkesanan transformasi PDPR yang dibuat untuk membantu meningkatkan tahap penguasaan ataupun TP murid silakan terima kasih Puan Moderator Puan Laura Julius Assalamualaikum dan salam sejahtera seperti yang diperhatikan dalam kejayaan ataupun impak yang ketiga dalam video pembentangan sebentar tadi terdapat perubahan pada tahap penguasaan murid walaupun tidak berapa ketara bagi tahap satu ataupun tahan tahun dua tahun tiga tetapi bagi tahap dua atau tahun enam sangat memberi impak yang positif dimana pada bulan September tiada murid yang berada dalam tahap penguasaan dua iaitu sembilan orang murid sebelum ini yang berada di tahap penguasaan dua yang telah beralih ke tahap penguasaan tiga ini menunjukkan transformasi PDPR yang dirancang oleh Panathia kami dapat membantu murid secara langsung dan juga tidak langsung mungkin rakan saya ada tambahan untuk jawapan kita silakan terima kasih kepada rakan saya tambahan sesi di sini iaitu kesan transformasi yang kami guna bagi tahap satu yang bermula pada bulan Jun sehingga September dia kurang memberi kesan yang drastik kepada tahap penguasaan murid kalau diperhatikan dalam impak yang ketiga sebentar tadi dalam video pembentangan kami kerana masih ada murid yang berada di FASA di mana mereka membutuhkan bimbingan ada di kalangan murid juga yang membutuhkan bimbingan 100% daripada guru ataupun penjaga semasa melaksanakan projek ataupun lembaran kerja yang diberikan ini adalah disebabkan kesan daripada PDTR yang bermula tahun lepas dan sehingga kini di mana murid tahun tiga ini dia lebih lebih banyak masa belajar di rumah berbanding bersemuka di mana tahun tiga hanya bersemuka selama setahun lebih semasa mereka berada di tahun satu selama setahun memang bersemuka tetapi apabila berada di tahun dua mereka hanya sempat bersemuka lebih kurang lima bulan iaitu awal tahun sehingga pertengahan bulan Mac dan sekitar Ogos sehingga Oktober tahun lepas dan tahun ini pula malamnya lagi mereka terpaksa lagi melaksanakan PDTR ini di rumah iaitu mereka hanya sempat bersemuka selama dua bulan sahaja jadi ini adalah salah satu kesan yang paling nampak ketara lah dan ini yang menyebabkan kami fikir apa transformasi yang perlu kami lakukan untuk membantu mereka dan kami dapati juga ada juga di kalangan ibu bapak yang mempunyai latar rakan yang kurang dari segi akademik dalam membantu anak mereka begitu juga dari segi ekonomi di mana tidak semua murid mempunyai peranti ataupun telefon sendiri dan talian internet kurang stabil untuk ikut kelas Google Meet secara atas dalam talian sebab itu kami gunakan pendekatan modul ini adalah hasil daripada perbincangan dalam kanaknya bahasa Inggris walaubagaimanapun kalau kita perhatikan tadi impak kejayaan itu kita dapat perhatikan ada juga murid yang telah mencapai tahap 4 dan tahap penguasaan lima setelah transformasi ini dilaksanakan iaitu bermula pada bulan Jun secara tidak langsung transformasi ini memberi impak yang positif kepada murid lain yang bukan difokuskan kepada murid yang berada dalam tahap penguasaan dua mungkin kawan saya ada sedikit penambahan sebagai rumusan terima kasih rakan bentang saya dalam video pembentangan kami juga ada menyatakan tiga penambah baikan yang penatia bahasa Inggris laksanakan bagi membantu murid yang masih perlu melepasi tahap penguasaan tiga yang mana kami masih dalam proses mencari kaedah yang bersesuaian untuk murid tahap satu supaya mereka sekurang-kurangnya mendapat tahap penguasaan tiga di akhir sesi pembelajaran 2021 yang telah dipanjangkan sehingga bulan Februari sehingga bulan Mac pada 2022 saya harap ini jawapan kami sekian terima kasih terima kasih kepada jawapan yang diberikan oleh Puan Morisa dan juga Puan Rosliha dari SK Surati memang nampak keberkesanan itu setiap apa yang kita lakukan itu biasanya kita tidak akan memang kita susah nak dapatkan pencapaian 100% kan tetapi kita sentiasa akan memikirkan apakah lagi langkah-langkah yang seterusnya akan kita laksanakan untuk membantu belajar kita terima kasih atas komitmen cegu semoga kita akan terus membantu belajar kita terima kasih sidang maya sekalian nampaknya kita telah sampai ke pembentang yang terakhir iaitu pembentang yang ketujuh dari SK Awledi Opatima saya bacakan biodata beliau beliau ialah Azimah binti Ja'far berkelulusan Ijazah Serjana Muda Pendidikan Teso telah mengajar 21 tahun merupakan guru akademik di sekolah dan tajuk perkongsian beliau pada petang ini ialah meningkatkan penglibatan murid tahap satu dalam menyiapkan tugasan PDPR bahasa Inggris secara offline menggunakan sijil digital dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati penyelaras PLC Pejabat Pendidikan Daerah Papat Puan Fadja Sohaili rakan-rakan penyelaras PLC Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah Daerah Papat serta rakan-rakan guru sekalian tanpa membuang masa saya Cikgu Azim Maja'afaz selaku penyelaras PLC dari SK Awalini Of Fatima akan teruskan dengan perbentangan kita pada hari ini perkongsian PLC yang ingin saya sampaikan adalah meningkatkan penglibatan dari murid tahap satu dalam menyiapkan tugasan PDPR Bahasa Inggeris secara offline menggunakan sijil digital ahli kumpulan adalah dari penertia Bahasa Inggeris Sekolah SKO Lady Of Fatima Isu berkenaan dengan tajuk ini timbul kerana kurang penglibatan dari murid dalam pelaksanaan PDPR Bahasa Inggeris secara offline berbanding online dari pemerhatian guru mata pelajaran guru mendapati murid kurang berminat dalam menyiapkan latihan di dalam modul murid lebih berminat menyiapkan aktiviti secara online seperti menjual quiz ataupun google form dari pemerhatian guru juga guru mendapati murid berpandangan atau murid-murid ini berpendapat bahawa menyiapkan tugasan modul mengambil masa yang lama berbanding menyiapkan tugasan secara online murid juga tidak dapat menyebabkan perhatian sepenuhnya kerana tidak faham tugasan serta adanya gangguan-gangguan yang lain data sokongan isu adalah dari pemerhatian guru dari rekod penghantaran hasil kerja murid jadual berikut adalah perbandingan penghantaran hasil kerja murid antara kelas tahap satu bagi bulan Julai yang lalu ok mari kita lihat jadual untuk kelas tahun satu dengan bilangan murid seramai 26 orang di mana seramai 21 orang murid telah menyiapkan tugasan online berbanding hanya 16 orang murid yang menyiapkan atau yang menghantar tugasan secara offline yakni menyiapkan modul menyiapkan tugasan di dalam modul mereka kemudian bagi tahun dua pula dengan bilangan murid selamai 22 orang murid hanya 19 orang murid telah menyiapkan tugasan secara online manakala hanya 13 orang murid yang telah menghantar tugasan mereka yang di dalam modul kemudian bagi tahun tiga pula dengan murid seramai 19 orang murid 12 orang murid telah berjaya menyiapkan tugasan online manakala hanya 10 orang murid menyiapkan tugasan secara modul ok berdasarkan rekod kerja murid ini dan perbincangan yang kami jalankan yang kami adakan kami telah mengambil keputusan untuk menjalankan satu intervensi melalui pemberian sijil digital objektif PLC kami adalah untuk mengatasi masalah kurang peneribatan aktif murid dalam menyiapkan latihan secara modul yakni secara offline alat kolaboratif PLC kami adalah teacher sharing session kumpulan sasar kami adalah murid-murid tahap 1 dan tempoh pelaksanaan pula adalah selama sebulan iaitu pada bulan augus yang lalu ok pengisian aktiviti pula adalah seperti berikut pada 27 Julai satu sesi teacher sharing session diadakan di mana perkongsian pemasalahan berdasarkan data analisis rekod penghantaran kerja murid dilakukan guru mata pelajar telah kemukakan data-data penghantaran rekod penghantaran hasil kerja murid kemudian memberi kami memutuskan memberi sijil digital kepada murid yang aktif dalam PBDR dalam 2 kitaran untuk bulan augus ok pengisian berikut pemberian sijil digital kitaran satu pada 2 augus hingga 13 augus guru memberi arahan murid menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru kemudian pada 14 augus selepas rekod penghantaran diambil guru akan mengidarkan sijil digital kepada murid yang menjaya menyiapkan tugasan ok guru lakukan dalam 2 langkah iaitu mula-mula guru akan memberi sijil tersebut secara individu kepada setiap murid yang terlibat kemudian gambar-gambar murid yang menerima sijil akan dikongsikan ke dalam grup kelas masing-masing sebagai motivation kepada murid-murid yang lain kemudian guru akan mengulangi langkah-langkah seperti kitaran yang pertama di mana selepas tugasan diberi rekod penghantaran diambil kemudian guru maklumkan ibu bapa secara personal kemudian selepas gambar-gambar murid diambil gambar-gambar tersebut diletakkan dalam satu album kemudian dikongsikan ke dalam grup kelas untuk motivational kepada murid-murid yang lain akan mereka menyiapkan tugasan mereka setelah selesai dua-dua kitaran setelah selesai kitaran yang kedua satu sesi teacher series diadakan untuk meminjamkan dapatan dari aktiviti yang telah dijalankan di mana kami berkongsi dapatan dari aktiviti serta kekuatan dan kelemahan aktiviti yang telah dijalankan impak daripada aktiviti PLC murid lebih bermotivasi menyiapkan latihan dalam CCP di PR bahasa Inggeris sejak modul selepas dilaksanakan pemberian sijil digital data sokongan adalah dari jadual yang menunjukkan perbandingan rekod penghantaran hasil kerja murid antara bulan Julai dan bulan Ogos boleh lihat jadual tersebut ada perubahan dari jumlah murid yang menghantar hasil kerja mereka untuk tahun satu bagi bulan Ogos seramai 21 orang murid telah menghasil hasil kerja berbanding hanya 16 orang murid pada bulan Julai kemudian bagi kelas tahun dua pada bulan Ogos 19 orang murid telah menghantar hasil kerja berbanding hanya 10 orang murid pada bulan Julai kemudian untuk kelas tahun tiga seramai seramai 15 orang murid telah menghantar hasil kerja berbanding hanya 10 orang pada bulan Julai yang lalu terdapat perubahan kita boleh lihat sana ok rumusan yang kami dapat simpulkan di sini adalah pemberian CJD dapat meningkatkan penerbangan murid dalam kelas PDPR bahasa inggris secara modul kerana terdapat peningkatan dalam penglibatan murid dalam PDPR bahasa inggris tersebut murid tidak dinilai dari kesalahan dalam membuat latihan tetapi mereka merasa dihargai dari segi usaha yang mereka berikan dalam menyiapkan tugasan penambah baikan yang kami buat adalah aktiviti ini melibatkan semua murid tahap satu dan tahap dua di mana sebelum ini dia hanya melibatkan tahap satu kemudian kami membuat perubahan sedikit kepada sijil di mana sebelum itu sijil diambil secara online tanpa ada membuat perubahan kami mencadangkan agar sijil dibuat secara lebih formal seperti yang ditujukan ok setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini sebelum saya mengakhiri sesi ini sesungguhnya segala kelemahan program ini adalah kesalahan saya sendiri dan segala impak yang baik yang diperolehi oleh murid itu adalah dari limpah rahmat yang diberikan kepada daripada Allah SWT semata-mata sekian terima terima kasih terima kasih terima kasih Puan Azimah dari SK Our Lady of Fatima ok nampaknya sijil digital ini dapat memotivasikan murid-murid di sekolah ya baik tanpa mempunyai masa saya ingin ajukan soalan kepada Puan Azimah ok di sini ada satu soalan ok secara peribadi adakah Puan bersetuju dengan pernyataan penganugerahan sijil digital ini boleh menjadi satu wadah yang boleh menarik lebih ramai penyertaan murid dalam sesi PDPR yang dilaksanakan silakan Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Puan Mederita kita pada hari ini Assalamualaikum Salam Sejahtera dan Selamat Petang saya percaya isu kehadiran dan penglibatan murid dalam PDPR menjadi satu masalah kepada guru-guru ini mengambil kira situasi PDPR dengan PDP secara bersemuka adalah dua situasi yang berbeza dalam PDPR guru-guru berhadapan dengan cabaran memikirkan bagaimana untuk membantu murid-murid agar terus positif mengikuti PDPR tambahnya murid tahap satu bagi saya pendekatan pemberian sijil digital kepada murid-murid mampu mengurangkan masalah kehadiran dan penglibatan murid ini disokong dengan kajian pakar bahawa ganjaran itu merupakan satu indikator yang boleh membentuk sesuatu perubahan tingkat lapu hasil dari aktiviti PLC yang kami laksanakan kami dapati murid-murid yang diberi sijil ini dia teruja dan lebih bersemangat untuk mengikuti PDPR menakala kami dapati murid-murid yang sebelum ini jarang mengikuti PDPR mula aktif menyertai sesi tersebut mereka pun tidak mahu ketinggalan dalam untuk mendapatkan sesi tersebut hasil peratus kehadiran murid keseluruhan dilihat meningkat peratusannya dari 60 ke 80% walaupun tidak 100% dengan itu kami berpendapat bahawa memberi sijil digital membantu guru-guru untuk memancing kehadiran dan perlibatan murid dalam sesi PDPR terima kasih terima kasih kepada Puan Azimah atas jawapan yang diberikan itu tadi dengan itu demikianlah tadi pembentangan dan juga jawapan daripada Puan Azimah binti Jafar dari SK Auledi of Fatima sidang maya yang dihormati dengan pembentangan yang ketujuh itu tadi nampaknya sesi pembentangan ekologium komuniti pembelajaran profesional telah sampai ke penghujungnya syabas dan tahniah diucapkan kepada para pembentang di atas perkongsian sebentar tadi sekalung penghargaan juga dirakamkan kepada pihak penganjur di atas program yang bermanfaat pada hari ini saya Puan Laura Julius selaku moderator pada petang ini memohon kemaafan di atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan majlis pada petang ini dengan itu saya serahkan majlis ini kepada pengacara majlis terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sidang maya yang dihormati sekalian terima kasih kepada para moderator dan para pembentang yang telah menyelesaikan pembentangan mereka untuk makluman sidang maya sekalian sesi perasmian penutupan akan berlangsung pada petang ini jam 4 petang justru dijemput semua sidang maya untuk mengikuti sesi perasmian tersebut yang dikongsikan di ruangan chat insyaallah kita akan berjumpa lagi petang ini sekian terima kasih 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 terima kasih